Bapak-bapak, Ibu, Ibu dan teman-teman yang kami hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi ini saya akan membuat dua video Yang pertama cara mengatasi griting daun pada tanaman dengan menggunakan kunit Yang kedua adalah aplikasi bakteri Tiko Birma yang kemarin saya buat pada tanaman Labu Lapot Sebelum video kami mulai kami mohon bantuan Bapak-bapak, Ibu, Ibu dan teman-teman Untuk like, share, and subscribe Dengan like, share, and subscribe Video kami lebih berkembang dan lebih bermanfaat Dan Bapak-bapak, Ibu dan teman-teman bisa mengikuti video-video kami yang lebih kreatif berikutnya Kunit atau kukurma longa mengandung senyawa aktif berwarna kuning yaitu kukurmin Kunit merupakan antioksidan dan anti-inflamasi yang dapat membantu resistensi sel dari kerusakan dan infeksi Di samping itu kunit dapat digunakan di tanaman dalam mencegah dan penyembuhan daun keriting yang diakibatkan oleh virus Dan cara pembuatannya adalah sebagai berikut Pertama kita siapkan air yaitu 3 liter Yang kedua adalah kunit tubuh yaitu kurakobi 7,5 gram Kita masukkan ke dalam air 3 liter Kita aduk Kita tambahkan Yaitu CPT nabadi dengan tujuan Daun yang telah keriting bisa tumbuh Tumas lagi Dengan insya Allah sempurna Yaitu CPT yang kita pakai Yaitu dengan konsentrasi 1 mili per liter Karena airnya 3 liter Yaitu kita pakai 3 mili Kita masukkan Seperti nabadi Kita aduk Langsung kita aplikasikan ke tanaman yang terkena serangan virus Untuk keriting Bapak, Ibu, dan teman-teman yang menghormati Tanaman papaya ini Kena serangan Kutu putih dan kutu kebul Sehingga terjadi keriting Kita sempat kemerata Ponjem perotan Seperti ini Sudah dilakukan Dua hari sekali Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati Saya rasa cukup sekian dulu Tutorial pagi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.